Episode kali ini agak spesial, karena kita akan ngomongin mungkin 1-2 dekade ke belakang ya. Dan yang kita ngomongin itu tentang General Electric GE ini. Siapa sih yang gak kenal sama perusahaan GE? Gede banget. Nah, kita akan fokus nanti ngomongin GE di 5 tahun ketika itu masa transisi dari Jack Wells ke Jeff Emelt. Dan itu menarik banget, karena konon katanya, dua leader GE ini punya gaya kepemimpinan yang beda banget. Yang satu old school, dan yang satu konon katanya itu lebih progresif lagi. Nah, yang ngebuat asik ngobrol pada hari ini, karena kita sudah hadirkan saksi mata pelaku sejarah, orang Indonesia, tapi kerja di GE. Samping saya ini ada Mas Handi Kurniawan. Selamat datang Mas Handi. Terima kasih, Mas Indera. Terima kasih telah mendapatkan saya. Nah, Mas Handi ini, kalau memperkenalkan dirinya itu agak unik ya, karena dia selalu mengatakan bahwa ini saya itu sebenarnya orang dari kota kecil di Indonesia, tapi kemudian bekerja di 5 benua, di 7 kota besar dunia. Dan itu industri-nya beda-beda banget. Kalau awalnya di GE, ya itu industri-nya apa? Agak bingung juga ya, karena macam-macam lah ya. Di GE sendiri saya, di 4 GE bisnisnya nanti saya. Oke, so nanti kenalan sendiri ya. Nah, teman-teman semuanya kenapa ini jadi menarik pembahasan kita kali ini? Karena kalau dalam perspektif saya, kalau kita ngomongin GE itu mewakili old school industry, old school company gitu, yang dikeluar juga dengan cara old school ya. Pada masanya sih keren, waktu pas zamannya Jack Walsh itu siapa yang ngagumin dia gitu. Tapi makin ke sini kita makin lihat bahwa apakah itu pendekatan masih cocok apa enggak gitu. Dan ketika beralih ke Jeff Immelt, yang konon katanya beda kayak kepemimpinan itu pas apa enggak gitu. Dan mana yang saat ini, di era sekarang ini, lebih relevan, lebih pas untuk dijadikan rujukan terkait dengan strategi bisnis maupun gaya kepemimpinan yang menggerakkan konglomerasi usaha yang segede GE itu. Ayo, yuk kita simak. Kita kayaknya mau deep diving ya, ngomongin tentang GE langsung within that five years period ya. Tapi sebelum sampai ke sana, boleh dong kenalin dulu ke teman-teman supaya lebih kenal Mas Andi Kuryanawan ini siapa. Sebelum kita nanti deep diving ngomongin GE-nya. Ya, terima kasih Mas Indrewan. Saya berkarya profesional sekitar 25 tahun. GE itu adalah syurga pertama saya di masa saya bekerja dari tahun 1999 hingga 2004. Setelah itu saya pindah ke industri lain di Perbankan. Saya diperan di Standard Shutter Bank. Kemudian saya pernah di perusahaan konglomerasi Indonesia Sinarmas. Kemudian saya pindah ke Hong Kong di perusahaan Jardin Matheson. Yang juga bisnisnya Menggurita gitu. Dan sekarang saya di Shangri-La Group. Jadi saya sudah merasakan beberapa bisnis industri yang berbeda. Beda-beda ya. Dari tadi GE ya. GE itu macam-macam ya. Dari Aviation, Healthcare, dan sebagainya. Kemudian juga di Banking. Di Sinarmas itu di mana? Agribusiness and Food. Agribusiness and Food. Industrinya beda lagi. Sekarang di Hospitality ya. Terus di Jardin Matheson juga industri-nya. Macam-macam. Terakhir yang sekarang di Hospitality. Nah kekayaan pengalaman ada dalam industri yang berbeda itu teman-teman semuanya pasti nanti akan memberikan perspektif yang unik nih tentang GE. Ya GE sekitar 20 tahun yang lalu ya. Dua dekada yang lalu. Jadi ini kita agak mudur ya pembahasannya. Nggak ngomongin GE yang sekarang. Tapi yang sebelumnya. Karena menurut saya justru itulah yang menarik. Tadi saya lupa teman-teman belum sempat menunjukkan ini. Ini buku keempatnya Mas Andy Kurniawan ya. Ditulis bersama dengan David Wee. Ini yang keempat. Yang ke satu, dua, tiga apa sih? Googling sendiri. Oke Mas. Langsung kita ngomongin GE ya. Tadi aku udah ngasih pengantar teman-teman kenapa aku memilih 5 tahun itu. Alasan yang pertama adalah ya karena itu masa transisi tadi antara Jack Wells yang sangat terkenal itu dengan Jeff E-Mail penerusnya. Alasan yang kedua adalah karena pada 5 tahun itulah Mas Andy Kurniawan bekerja di sana. Jadi ini saksi mata langsung gitu ya. Dan disitulah yang kita pengen bahas teman-teman semuanya. Jadi ini bukan kata para pakar, bukan kata akademisi, bukan kata historian gitu ya. Tapi kata pelaku. Nah, yang ingin aku angkat gini nih mas Adia. Kita mengenal Jack Wells itu sebagai sosok yang sangat, Mungkin bisa dibilang otoriter gitu ya. Sangat agresif. Dan salah satu yang saya pelajari dulu dan itu banyaknya dirujukan. Walaupun ini pro and cons ya adalah cara Jack Wells menyemangati karyawannya dengan ngebuat kurva normal itu 10% karyawan yang skornya terburuk, pecah. Supaya orang itu berlomba-lomba jadi yang terbaik gitu. Karena sebagus-bagusnya orang GE selama masuk ke 10% itu dipecah. Jack Wells itu juga gayanya kan centralize. Semuanya itu dia pengen centralize aja tuh semuanya. Nah, tahun 2001 berpindah ke Jeff E-Mails. Yang konon katanya, ini aku konon katanya karena aku bukan orang GE ya. Jadi aku baca dari artikel aja, gayanya agak beda dengan si Wells. Yang walaupun sanksi juga sih, karena itu kan juga ditunjuk oleh Wells ya kalau nggak salah email tuh ya. Iya. Dan succession planningnya GE itu kan sangat terkenal sekali yang di copy oleh banyak perusahaan. Betul, betul. Sehingga mestinya biasanya tuh leader akan cari penerusnya yang mirip kayak dia gitu. Makanya waktu pas aku baca tentang Jeff E-Mails tuh agak sedikit, ini bener apa nggak sih gitu ya. Jadi aku pengen tau dari Mas Andi. Jeff E-Mails dikenal paling nggak dari perspektif orang luar. Adalah punya gaya kepemimpinan agak berbeda. Dia disebut dengan lebih kolaboratif ya. Kemudian juga disebut dia lebih mendengar gitu ya. Terus kalau di Jack Wells itu kan simple ya, strategi bisnisnya. Jadi pokoknya dilihat portfolio bisnisnya GE yang tidak masuk the first in the industry atau the second in the industry. Bukan market leader atau runner-up-nya. Either fix or solve. Ya, dibenerin supaya jadi nomor 2 atau nomor 1 atau dijual. Habis itu gimana? Ya dibeli lagi aja gitu. Jadi model akusisi-akusisi-akusisi yang ada sekarang, kalau nggak dibenerin jadi 1-2 atau nggak dibuangkan gitu. Sementara kalau E-Mails ini, dia lebih menurut aku lebih progresif gitu. Dia menempatkan inovasi ada di dalamnya. Maka dia masuk ke digital era. Bahwa GE yang sangat old school itu ke arah digital gitu ya. Nah itu kan, kayaknya kan beda banget tuh. Dari strateginya sampai kepada gaya kemenangan beda banget gitu. Oke pertanyaan pertama dulu dari rangkaian pertanyaan berikutnya ya. Is that true? Itu bener nggak sih yang gue baca, yang gue tau itu? Yang pertama, saya mungkin mau disclaimer dulu, bahwa I'm a proud GE alumni. Karena kita mau belajar tentang GE yang dulu sedemikian perkasa gitu ya. Waktu jamannya Jack Walls kan, GE sempat jadi industri leader, the most admired company in the world. Iconic banget lah itu. Iconic selama 20 tahun dan segala macam gitu ya. Kemudian dipegang oleh email selama 17 tahun, dan GE yang tadinya selalu nomor 1 di dunia. Kalau kita sekarang googling gitu, mungkin sekarang nomor 60 sesuatu gitu ya. Itu di market capitalization kah? Iya, kayak Fortune 100, Fortune 500 gitu. Itu masih sebuah perusahaan, tapi bukan GE yang dulu. Nah, saya sendiri kenapa saya berani sharing di podcast-nya Mas Inderawan? Karena waktu saya masuk, itu saya masuk sebagai financial management trainee programnya GE. Yang notabene itu, leaders-leaders-nya di GE itu dulu masuknya situ juga. Setelah keluar dari situ selama 2 tahun, kemudian masuk corporate audit staff, kemudian masuk ke bisnis-bisnis. Nah, sebagai alumni dari financial management program ini, saya punya, I'm very grateful, karena saya bisa dirotasi ke 4 GE bisnis. Oke. Jadi saya kerja di GE 5 tahun, saya dirotasi ke 4 GE bisnis. Oke, apa aja tuh? Saya di awalin di GE Lighting, dulu di Jogja, punya factory-nya gitu, itu bisnis GE yang pertama dari Thomas Alva Edison, waktu dibentuk 1892. Terus kemudian saya di GE Corporate, setelah itu saya juga merasakan bekerja di GE Capital, yang salah satu penyumbang kontribusi revenue dan profit terbesarnya GE, waktu itu lebih dari 50%. Sampai kemudian financial crisis 2008, dan itu jadi sumber masalah. Iya, benar. Kita skip itu dulu bahasa, ya? UFOL. Dan saya juga merasakan, pernah bekerja di GE Medical System di China. Oke. Berarti di Indonesia dan di China ya, selama 5 tahun itu? Boleh dibilang tiga negara saya di Indonesia, di Jogja, di Jakarta, kemudian di China, di Beijing, dan di Hong Kong sebentar, di GE Capital Hong Kong. Oke, oke. Iya. Jadi, saya bisa berbagi itu. Jadi, pertanyaan Anda, adakah itu benar? Apa yang saya peralatan, itu tidak sepenuhnya apa yang Anda mengekalkan. Maksudnya gini, saya juga bekerja di GE, di GE memang, pada saat transisi, waktu saya masuk ke GE itu 1999, 2000, itu masih ada Jack Wells. Kemudian 2001, dan seterusnya, itu Jack Emel. Tentunya karena saya ini, waktu itu pengalaman kerja saya yang pertama, saya terima-terima saja. Misalnya, waktu itu, senjata Jack Wells yang terakhir itu kan, mau nge-launch Six Sigma. Iya kan? Proses improvement yang juga banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Itu, kita semua, kalau kamu mau berkarir dengan bagus di GE, kamu mesti punya Six Sigma Certification, gitu loh. Makanya saya ditraining, Six Sigma Green Belt, oleh The Late, Handri Satriago, yang jadi CEO-nya GE. Kondisi manajer itu. Indonesia Amazing Guy. Kemudian, saya juga mengikuti cerita-cerita Jack Wells itu, mau mengakuisisi si Honeywell. Honeywell itu juga perusahaan yang besar sekali, dan itu, boleh dibilang, itu akan jadi crown merger dan akuisisnya Jack Wells waktu itu. Tidaknya, itu tidak terjadi. Karena Jack Wells itu, agak meng-underestimate European Union, yang meng-oppose idea itu, karena kalau GE mengakuisisi Honeywell, itu maka akan ada monopoli, terutama di aircraft engine-nya itu. Nah, singkat cerita, Jack Wells, amazing guy, everybody so proud. Dan saya belajar banyak. Karena saya kan di, boleh dibilang di Brainwash ya, mas ya, sebagai trainingnya GE, saya di Brainwash, gini loh, the GE ways, gini loh, become a leader, yang luar biasa sih. banyak kompetensi model, yang saya bekerja gitu, cepat lupa. Tapi di GE, saya masih ingat sampai sekarang mas. Di zaman Jack Wells itu, apa karakteristik pemimpin di GE? Itu 4 E's. Energi, energi, edih, dan eksekut. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Luar biasa. Itu di luar intelijen dan integritas ya. Saya juga, waktu baru lulus, istilah integritasnya, saya baru denger dari GE. Jadi, saya belajar banyak. Jadi, luar biasa gitu ya. Nah, moving forward, masuk ke Jeff Emelt. Jeff Emelt, waktu itu, ya waktu itu saya mengikuti, sekarang sih saya udah bisa nge-mapping strateginya, segala macam ya. Tiba-tiba, tagline-nya GE itu berubah. Dari, kita menunjukkan hal yang baik ke hidup, menjadi imagination at work. Itu buat saya, waktu itu ya luar biasa. Wow. berarti bekerja di GE itu, nggak hanya saklek-saklek. Tapi imajinatif ya, inovasi berarti muncul di sana. Jadi, saya menjauh itu, benar-benar luar biasa. Imagination at work. Gitu kan. Nah, rupanya, mundur ke belakang selama 20 tahun, kemudian, saya pembaca tentang GE, dan segala macam, dan sebagainya gitu ya. Jadi, ternyata memang, approach-nya Jeff Emelt. Jeff Emelt, ini yang justru, kekuatannya dia, yang justru jadi masalah juga, mas. Oke. Nah, kita ngomong, dari segi HR lah ya. Dari segi leadership gitu ya, mas ya. Jack Wells memang dikenal, macam-macam lah. Menelurkan, praktisis-praktisis, world class praktisis, dari GE yang tadi mas, indah sebutkan ada, tentang, di nomor 1, orang nomor 2, terus kemudian, ada work out, itu sebenarnya, kolaborasi, terus, talent management, succession planning, dan segala macam, itu kan, GE is very-very famous on that one. Tapi terus, saya refleksikan gitu ya, waktu, Jack Wells sendiri, waktu dia dipilih oleh, prediseasor-nya, Reginald Jones, itu menarik mas, ini ada cerita mungkin, Indra sempat baca juga, tadinya itu, 20 list of names, untuk menggantikan, si Reginald Jones ini. Tadinya Jack Wells itu, nggak masuk. Sampai top 10, itu Jack Wells juga nggak masuk. Tapi, si nama si Jack Wells ini, dimasukkan, langsung oleh si Reginald Jones ini. Sehingga akhirnya, si Jack Wells ini, akhirnya terpilih. Tapi kompetisinya, sangat brutal. Politik, sangat-sangat berpilih. Sampai Jack Wells terpilih. Waktu dia mau memilih Jeff Emel, dia juga memilih, dari tiga, gitu ya, ada Bob Nardely, ada Jim McNerney, terus ada Jeff Emel. Bob Nardely itu, dulu bekerja di Power System, itu salah satu, top-nya GE bisnis, penyumbang revenue terbesarnya GE, itu yang, buatin, turbin-turbin itu loh. Indonesia juga, Indonesia juga, adalah customer of GE, mulai dari turbin, aircraft engine, lokomotif, segala macam ya. Terus yang kedua, McNerney ini, dari aircraft engine. Saya pernah lihat, Youtubenya Mas Inderawan, di Garuda itu kan, saya lihat tuh, aircraft engine masih general electric. Terus yang ketiga ini, Jeff Emel ini, dari healthcare. Nah, kompetisi yang ketat itu, sebenarnya, ini sangat menarik. Kenapa Jeff Emel yang dipilih? secara textbook teori ya Mas ya? Saya banyak baca literatnya juga. Sebenarnya, di akhirnya, tiga orang ini, sangat kuat. Kenapa, Jeff Emel memilih Jeff Emel, itu sebenarnya secara textbook teori, itu, nggak bisa dijelaskan. Tapi, Jack Wel selalu percaya sama, intuisinya. Nah, analisa saya, Bob Nardali, memiliki karakter yang sangat kuat. power system. Number one revenue generatornya GE. McNer ini adalah seorang yang hebat. Jeff Emel, healthcare juga adalah bisnis besar. Waktu, Jack Wel akhirnya memilih Jeff Emel, dia harus ngasih tahu, dua orang lain, karena dua orang lain harus resign. harus resign loh. Begitu dikasih tahu, yang aircraft engines ini, McNer ini, dia langsung terima. Dia terima keputusannya. Dan dia keluar. Bob Nardali, dikasih tahu, marah. Why not me? Marah ya? Terus, tapi akhirnya, dia jadi CEO di Home Depot. Another big company dari US. And by the way, Home Depot ini adalah, salah satu customer terbesarnya GE. Makanya, kemarahannya dia itu, ditranslasikan, memutus hubungan, kerja sama GE. Sampai segitunya. Nah, kenapa Jeff Emel? Yang saya observasi, karena Jeff Emel itu paling muda. Jadi, Jeff Emel itu, jadi CEO-nya GE itu, umur 44-45 tahun. Mungkin, dan juga, Jeff Emel itu, meng-embodih, spiritnya GE. Jadi, karakter leaders-nya, yang di-preferred GE itu, ada di Emel. Misalnya, Jeff Emel itu, super confident guy. Jadi, kalau ngomong, kalau pitching itu, luar biasa. Dia bisa membuat, non-believer menjadi believer. Model-model yang kayak gitu. Jadi, Steve Jobs-nya GE lah ya? Iya. Dengan gayanya sendiri ya. Saya masih ingat tuh, saya ikut training, executive presence itu, terus ada sosoknya Jeff Emel gitu. Untuk menjadi eksekutif di GE itu, ada apa? PIE model. PIE. Performance, image, and exposure. Makanya, itu adalah model role model GE. Jadi, saya pikir Jack Wells memilih Emel, karena dia masih muda, dia pikir inovasi, dan GE itu, basically, need a lot of marketing, a lot of spinning, seperti itu gitu ya. Dan akhirnya, Jeff Emel lah, yang jadi. Kita bicara tentang, karakter. Jeff, apakah, tadi bilang Jeff Emel itu, katanya leaders yang lebih mendengar, dan segala macam, dan segala macam itu. Ini yang saya banyak, dengar juga dari, teman-teman GE internal, maupun, dari literatur-literatur yang saya baca sekarang, setelah, everything, been, dead, done that gitu kan ya. Jeff Emel itu juga, Jeff Emel itu adalah, leader yang, hate the bad news. Dia gak suka, kalau orang itu datang dengan bad news gitu. Dan dia juga gak, gak suka, kalau orang itu, menjadi oposisi, idenya dia gitu loh. Dia pikir bahwa, orang ini tuh, lack of vision. Karena dia merasa, dia tuh, visionary guy gitu loh. Jadinya, orang-orang, ini bahkan kita bisa tentang, korporat culture ini misalnya. Leaders-leaders bisnisnya GE, itu kan orang top-top semua gitu kan. Mereka aja itu gak mau, menghadapi, Jeff Emel loh, kalau, kalau mereka bring the bad news gitu loh. Mendingan mereka spinning the story, supaya Jeff Emel itu seneng. Nah ini kita belajar disini banyak sebenarnya. Karena banyak sekali perusahaan itu, istilahnya di GE ini, makanya dibilang bahwa, apa yang salah dengan GE gitu. Ini yang bilang bukan saya, ini yang bilang adalah Bill Gates. Bill Gates bilang bahwa, kekurangan dari GE, bukan karena lack of innovation, misalnya ada yang buat, turbin lebih bagus, atau jet engine yang lebih bagus, bukan juga karena fraud, seperti Enron, bukan. Mistakenya GE ini adalah, mismanagement of overly complex businesses. It's a mismanagement of overly complex businesses. Karena mungkin buat teman-teman yang, kurang menang GE gitu ya, GE di jamannya Jack Wells itu, bisnisnya itu mulai dari, lampu, bolam lampu gitu kan, lighting, sampai appliances, appliances itu jadi mulai dari, kulkas lah, kipas angin, washing machine, segala macam itu di Amerika terutama, semua pakai GE. Sampai ke, turbin power system, engine lokomotif, TV, NBC gitu kan, insurance, everything, capital financing, semua GE gitu loh. Dan terus dipotong, potong-potong, potong-potong-potong-potong. Oke, nah ini teman-teman semuanya ya, pertanyaan kan gini muncul, kenapa sih kita nggak bahas sesuatu, yang itu terjadi 20 tahun yang lalu. Kalau kenapa Mas Hadi kan udah jelas ya, jadi karena beliau adalah pelaku pada saat itu, yang anak baru newbie, jadi masih polos pada saat itu. Yang ngikutin aja gitu. Kemudian, beliau akhirnya keluar dari GE, dan masuk ke berbagai industri, dan menekuni di bidang HR sekarang. Sehingga, kita bisa belajar dari Mas Andi dalam konteks, dulu gue begini, setelah gue keluar, ngeliat dunia yang lebih luas, setelah ngeliat perspektif yang lebih luas, dan pakai pendekatan HR, oh ternyata yang dulu gue alami sebagai, anak baru itu, itu tuh ternyata miopik sekali ya, kecil banget ya. Dan ternyata, kalau misalnya, kita ngeliat apa yang terjadi pada GE sekarang itu, banyak yang itu bermulanya pada saat, pada masa 5 tahun, Mas Hadi kerja di sana. Nah, aku ingin balik, ini kita fokusnya mungkin, kita nggak akan ngomong terlalu banyak tentang strategi GE-nya dulu. Itu tuh hanya kita jadikan sebagai konteks besar aja. Aku ingin zoom in kepada aspek, human capital-nya. Di mana di situ, sekarang kan Mas Hadi kan memang, profesinya, bidangnya ada di situ. keahliannya ada di situ. Nah, balik lagi ngomongin tentang si Wells sama si E-Melt ini. Di masa yang lalu nih, 2 dekade yang lalu, itu kalau dari perspektif karyawan, lebih suka yang mana? Lebih suka gaya Wells, atau gaya E-Melt, atau sama aja sebenarnya keduanya? Sebenarnya sih, kalau waktu saya kerja di Indonesia, atau di China, atau di China, nggak terlalu kerasa. Jauh kali ya dari mereka ya? Jauh, dari Amerika kan jauh ya. Jadi, kerja di GE itu, saya 5 tahun itu sangat senang dan bangga sekali. Kenapa? Karena, nomor 1, itu memang GE itu adalah organisasi pelajar. Jadi rasanya kok saya di GE itu kayak belajar terus. Akses pembelajaran itu tersedia gampang, dan saya ngerasa belajar terus gitu loh. Mungkin dulu waktu internet juga masih belum terlalu umum, segala macam itu, saya hanya ambil percaya lah. Saya belajar terus. Itu yang saya senang sekali ya. Kedua, GE itu memang kuat di eksekusi. Maksudnya gini, saya ngerasa kerja di GE itu, orang itu nggak harus dibaik-baikin, orang itu nggak harus di gimana-gimanain. Pokoknya kalau mau, mau get things done itu, eh, yuk, ini kolaborasi, ini done. Amerika banget lah kayaknya ya. Nggak pakai basa-basi, nggak pakai tadi ngaling-ngaling ya. Iya. Kayaknya smooth gitu. Jadi, satu belajar. Kedua, eksekusi kultur. Ketiga, kemampuan untuk kerja itu menurut saya luar biasa. Dimana misalnya, orang misalnya mau kerja gitu ya, pengen kerja di Australia gitu. Saya punya teman dari Indonesia yang pengen punya, pengen pindah ke Australia, kerja di Australia. Mereka masuk aja ke GE Career Website. Ada di GE apa gitu. GE Capital atau apa gitu ya. Akhirnya dia dapat tuh di GE Medical System di Australia. Bisa dapat gitu. Begitu keluar dari GE, ternyata yang saya take it for granted. itu sangat beda. Sekarang, praktek seperti itu, 20 tahun kemudian ya, untuk merotasi orang aja di satu perusahaan besar, itu nggak gampang. GE udah melakukannya 20 tahun yang lalu. Sudah melakukannya 20 tahun yang lalu. Oke. Waktu itu udah mepet nih ya. Nggak terasa ya. Ternyata kita baru mencari ke permukaan. Sebenarnya nih ya. Balik lagi gini sekarang. Kalau misalnya, let's say ya, let's say, kita ngomongin perusahaan yang ada sekarang. Karena terakhir kan ngomongnya gitu. Itu GE 20 tahun lalu, terjadikan sebuah pembelajaran. Ternyata apa yang Anda tahu sekarang, dan kemudian di GE, waktu zaman dulu di GE gitu ya. Sejauh mana gaya si Jack Wells itu, yang sangat, dia maunya centralize, kemudian agresif banget gitu ya. Kalau dari sisi strategi bisnis ya, main 1 atau 2, kalau nggak, bunuh atau perbaikin gitu ya. Terus aku sisi, aku sisi, aku sisi. Itu dari sisi strategi bisnis. Dari sisi pengembangan SDM-nya, talent-nya, di luar semua yang baik-baik tadi yang disebutkan. Tapi ada satu yang kontroversial itu, yang 10% paling rendah itu langsung dikecat gitu ya. Sejauh mana itu masih relevan untuk hari ini? Sekarang banyak hal yang kurang relevan ya. Kalau kita ngomongin tentang, Jeff Imelt aja, ada kultur yang di bring dari GE, dari jamannya Jack Wells ke Jeff Imelt. Misalnya, it's called like a success theater. Maunya itu ngeproject sukses, sukses, sukses. Padahal fundamentalnya itu belum tentu seperti itu. Itu di Jack Wells atau di Imelt? Dari. Oke. Nah, Jack Wells bisa ngemanage itu. Imelt sudah gak kepegang. Karena? Karena macem-macem. Memang kayaknya mungkin kombinasi between bad luck and bad leadership gitu ya. Begitu imelt masuk kan 2 hari kemudian kan 9-11. 9-11. Terus kemudian dot com burst. Financial crisis 2008. Sial beti itu si imelt. Jadi kombinasi dari semua itu. Tapi basically, yang pertama, the success theater culture yang selalu memproyeksikan bahwa GE always beat revenue expectation dari shareholder. GE always beat profit expectation dari shareholder. Ternyata itu menjadi toxic untuk GE sendiri. Karena jadi strateginya email segala macam itu akusisi-akusisi-akusisi supaya bisa dikonsolidasi kan. Asetnya sepertinya growth, growth, revenue sepertinya growth, profitnya sepertinya gak sustainable. Itu satu ya. Terus decision makingnya email juga dipertanyakan. Karena kalau setiap kali akusis itu katanya kemahalan. Jadi butuh cash. Terus email sendiri mau merubah menjadi GE, menjadi core industrial business dan teknologi gitu. Terus akhirnya jual capital. Padahal capital itulah yang penyumbang cash terbesarnya GE. Revenue-nya waktu capital gede-gede itu revenue dan profitnya itu lebih dari 50%. Makanya begitu itu dicabut, deg-degan juga sebenarnya. Bilang, oh kita punya banyak cash. Padahal untuk mensubsidi yang lain-lain itu. Sorry, itu kan aspeknya aspek strategi bisnis ya. Kalau sekarang kita ngambil aspeknya di SDM-nya. Kita kembali ke Wells yang model 10% potong. Itu masih bisa kepakai gak sekarang? Saya gak... Kita tahu ya, itu masih banyak dipakai mas. Oh gitu? Masih masih banyak dipakai. Ini kurvan normal itu saya bekerja di perusahaan-perusahaan sampai setelah post GE gitu masih banyak dipakai. Karena memang... Tapi kan gak dipecat 10% di bawahnya. Betul, 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 betul. Kalau Wells itu kan kejemangat. 10% di bawahnya sebagus sama pun pecat. Betul, betul. Kurvan normalnya selama-selama masih dipakai. Namun yang di bawah 10%-nya itu dimanajikan dengan baik lah. Karena dimanapun kita kerja pasti akan ada kurvan normal. Mau gak mau kan? Betul, betul. Itu kurvan normal lu apain kan gitu ya? Betul, betul. Tapi memang itu ya, saya waktu saya kuliah lagi di Michigan itu orang-orang Amerika sendiri yang bukan dari dunia bisnis itu mereka gak suka kurvan normal. Orang perlu di-reward seperti dengan kontribusinya yang gak populer juga sih. Iya, iya. Karena bisnis masih menang. Oke, ngomongin ya cara gini ya. So, sorry. Semoga gue mengincar itu. Pada saat Jeff Imel itu masih dipakai gak? Kurvan normal yang 10% di bawahnya di-reward? Iya, more oles dipakai. Maksudnya dipakai? Jadi diterusin itu ya? Diterusin. Namanya dibedak. Sampai kapan itu berhenti? Namanya beda. IAM baru berhenti baru berapa tahun yang lalu 8-10 tahun yang lalu namanya diganti dari performance management menjadi performance development esensialnya itu sama. Tapi tetap 10% di bawahnya tetap dipecat? Lebih dimana. Kita gak mendengar. Kita gak mendengar se-drastis itu lagi. Oke. Meskipun itu Jeff Imel membeli dan membeli bisnis dimana orang-orang juga ke-impat. Kalau itu kan juga terjadi di Wales kan? Dijual, dibeli. Itu kan juga terjadi juga. Itu sebenarnya terlebih dahulu. Tapi jargon dan segala macam itu jarang terdengar di jamannya Imel. Kalau sekarang kita harus milih di antara Wales atau Imel. Untuk jalanin bisnis bukan GE ya? Iya. Bisnis yang lain lah. Perusahaan yang lain. Iya. Lebih baik kita punya leader kayak Wales atau kayak Imel? Harus kita akui bahwa Jack Wales itu deliver result. Pada saat company winning, itu orang-orangnya pun merasa sebagai pemenang. Itu yang harus diakui memang. dan kalau boleh dibilang ya berarti tetap tetap Wales. Namun memang sangat performance driven culture-nya sangat-sangat kuat. Tapi anyway, kalau company-nya growing, kita juga growing. Kalau kita misalnya anak-anak muda gitu mau build resumen dan segala macam, do you prefer to be in a winning company or do you wanna be in a losing company? Itu kan itu seleksi alam aja ya. Orang-orang yang punya drive untuk winning dan performance itu yang akan ketarik ke GE. Saya melihat memang waktu di jamannya Jeff Emel, dia memasukkan unsur internet digital dan segala macam lebih kencang gitu ya. Ada namanya Ecomagination yang sangat relevan sama ESG sekarang. Ada namanya inisiatifnya GE yang namanya GE Predicts. GE Predicts itu artinya berusaha membantu customer-customer misalnya turban atau aircraft engine segala macam. Kalau misalnya jadwalnya maintenance segala macam itu sudah terpredik dengan baik pakai internet of things gitu ya. Tapi overall saya pikir semua orang ingin menjadi in a winning company dan tiada orang ingin menjadi in a sinking ship. Oke, pertanyaan terakhir. Kita sebenarnya sudah lewat waktunya ya. Di masa email itu jargon inovasi itu muncul. Kalau di jamannya si Wells itu kan pokoknya kan lean gitu kan. Makanya Six Sigma yang muncul gitu. jadi orientasinya itu di operasi di produksi yang buat sehemat mungkin kualitinya paling bagus gitu. Kalau email itu lebih eksploratif. Maka banyak kalau kita baca buku-buku inovasi yang merujuk kepada GE itu hampir semuanya itu di jamannya email. Termasuk ada Skunk Works itu di jamannya email dibuatin atau Fast Works namanya itu ya. Jadi ada perusahaan sendiri khusus cari inovasi gitu. Itu sebabnya saya punya asumsi tadi bahwa email itu gayanya begitu. Karena kalau gak gaya kolaboratif mendengar itu gak mungkin inovasi muncul. Dan tetap di bawah email GE turun. Terlepas bahwa ada krisis finansial, ada .com burst, ada 9-11 ya. Ini justru jadi bagi saya orang inovasi gitu kan ya. Oke gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Harusnya keputusan email untuk perusahaan inovasi dia eksplorasi hal yang baru gak stuck dengan old school-nya si GE jaman dulu itu harusnya kan bagus kan. Dia kan lebih ngikutin global trend kan dibandingkan si si Wells kan. Wells kan simple aja. Lihat aja setiap industri apapun itu satu dua enggak buang ini ada yang bagus nih beli udah. Kayak hitung-hitungannya dingin banget gitu. Masalahnya dilemanya untuk perusahaan-perusahaan di GE terutama di Amerika itu sepertinya shareholder itu gak sabar untuk menunggu inovasi yang hasilnya panjang dengan shareholder expectation yang expect stable return every quarter. Mereka udah biasa dengan Wells yang deliver every quarter itu kali ya. GE zamannya Jack Wells itu semua orang banyak sekali orang Amerika pensiunan segala macam itu mereka nombor dividendnya dari GE. Begitu turun-turun turun-turun terus, share price-nya turun-turun terus orang itu inovasi dilema mungkin ya. Kalau Jeff Emel sendiri membela dirinya saya juga baca bukunya Jeff Emel yang hot seat itu dia membela dirinya dengan sebenarnya ada strateginya dia yang akan membuahkan hasil lebih cepat misalnya dengan digitalisasi dan segala macam itu tapi karena sudah chaos yang lain-lain itu akhirnya ketutup dan share mudurnya gak sabar ini gak habis sebenarnya kalau kita menguji dan banyak perspektif yang kita bisa pakai untuk kebedaan ini aku dapat sih hopefully teman-teman semua juga dapat paling gak muncul lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawaban dan itu oke karena bisa jadi segmen berikutnya bisa jadi teman-teman grousing sendiri justru kalau orang terlalu banyak jawaban merasa punya banyak jawaban kurang bertanya ilmunya berhenti sebenarnya yang juga menarik GE sekarang dipecang menjadi tiga perusahaan independen aviation, health care sama satu lagi di capital aviation, health care sama power oh power namanya vernova vernova yang baru nah itu mungkin kita akan bahas di kemudian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih